selamat menikmati kesiapan road trip kita ya terima kasih ya Om Alam ini katanya kita di hadiahin apa ya foglem katanya foglem gitu namanya atau apa disini sih ya tapi intinya foglem ya karena saya pernah lihat di motor trail nya motor trail nya Om Alam dia pakai itu katanya mau di support Alhamdulillah ini baru datang paketnya ini dari dari variasi mobil ku ini yang pesennya yang pesennya Om Alam oke ya Om Alam ini kita buka ya kita pengen tau juga nih isinya kayak gimana yang saya lihat kalau di motornya itu pakai yang bulet terus warnanya tuh yang warna putih tapi ada tutupnya gitu ada tutupnya yang warna kuning jadi si kacanya si warna foglem nya bisa warna putih bisa warna kuning tapi katanya ini yang kuning sih ya surprise sih kita juga belum tau kan memang waktu di vlog saya sebelumnya ya waktu mungkin bisa lihat di apa di review ini ya di review roof rack yang buatan sendiri itu kan udah saya bikinin lubangnya ya saya bikinin dudukannya buat foglem memang tadinya mau belilah foglem buat keperluan di jalanan atau di tempat camp ya kalau memang butuh cahaya lebih apa ekstra tapi ternyata Alhamdulillah ada yang kirim nah ini dia ini oh banyak amat satu dua tiga tiga empat led walk light eh ini disini gak dicontreng gak dicontreng sih ya atau made in China led walk light tampaknya kotak ya bentuknya kalau yang di motor motornya om alam kan buat ya yes 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 bener tapi warnanya kuning kita ada satu empat 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 lihat gimana cara pemasangannya ya di payo ini satu setnya itu ada lampu satu ada kunci L ini ada bracketnya ada dudukannya terus juga ada murdan baut kayaknya ini murdan bautnya untuk didudukan didudukannya karena kan kita udah bikin dudukannya tuh di sini terus kemudian nanti gini kan ada 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 murnya di dalam ini bautnya nanti kita masukin kesini mungkin ya gini mungkin oh iya bener gini nih berarti gini nih ini waterproof kan ya iyalah ya untuk outdoor eksterior pasti waterproof ya yes betul gini nanti posisinya ini bisa ini ini mungkin nanti arahnya agak ke bawah kalau mau dikatasin bisa kayak begitu ini gitu ya nah oke nanti kita pasang pemasangannya kayak gimana ini 12 volt nih kayaknya ya pemasangannya kayak gimana nanti kita coba pasang nah jadi untuk rangkaian pemasangan ini ya pemasangan lampu sorot kita pakai relay info yang saya dapet bahwa relay itu dia digunakan agar lebih awet ya untuk rangkaian kelistrikannya karena kan si lampu itu yang saya periksa itu 72 Watt ya tapi gak tahu nih kalau misalnya bener apa enggak nih 27 72 Watt satunya artinya kan kalau kalau 4 bisa dihitung lah ya berapa nah itu tuh butuh arus yang besar nah jadi dengan penggunaan relay dia dengan daya yang kecil itu nanti bisa mengalirkan mengalirkan arus yang besar jadi relay itu kan bentuknya seperti ini ya teman-teman kalau yang saya perhatiin juga dia tuh ada ada 4 titik ya ada 4 titik nah jadi ini 85 kita hitung aja eh apa kita tulis aja 85 ada titik 86 jadi ada kode-kodenya gitu ya ini titik 30 ini titik 87 nah ini tuh disini antara 30 dengan 87 itu dia ada semacam saklar gitu yang terputus ya nah kemudian nah disini tuh dia ada rangkaian seperti spiral gitu ya nah jadi nanti ini kan ini masuk positif ya ini negatif ini positif ini negatif nah arusnya tuh kesini gitu nah nanti yang dialirkan dulu dari saklar itu nanti yang ini nih teman-teman nanti yang ini ya nah nanti si arus itu akan masuk kesini ya kemudian menghidupkan si apa spiral ini dan dia akan menjadi elektromagnetik dan dia akan menarik si saklar yang ada antara 30 dengan 87 itu ke bawah sehingga ini akan bersatu nanti gitu yang bersatu maka si lampu itu akan hidup jadi ini ngebantu juga si saklar lebih awet ya eh penggunaan relay juga adalah kita bisa pakai oh saklar yang ampernya lebih kecil gitu sehingga eh nanti si saklarnya itu eh awet gitu ya nggak mudah nggak mudah kebakar gitu ya teman-teman nah sekarang kita mau ini tadi sekilas tentang relay ya ini saya juga baru belajar sih Alhamdulillah tapi jadi paham nah untuk rangkaiannya sendiri jadi misalkan begini nah kita kan punya aki ya nah aki ini ada positif ada negatif ini harus positif sorry dan negatif sorry ya kalau agak berantakan nah disini itu kan kita pakai relay ya teman-teman nah atau gini relaynya itu ini yang tadi 30 titik 30 ya kita tulis aja ini 30 terus kemudian dia di 87 ini tadi di ini titik 85 dan ini 86 ya oke nah jadi eh rangkaiannya adalah nanti dari positif ini nah di titik 30 ini kan ini ada ada saklar yang tadi ya maaf ya aduh belok-belok nih nah sorry oke ya nah jadi 30 ini nanti akan kita sambungkan ke eh arus positif dari aki tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita pasang eh fuse dulu ya kita pasang fuse atau si kring ya gitu si kring nah kemudian ini kita eh sambung ke titik 30 nah dari yang 87 ini yang 87 ini kita sambungkan nantikan ini kan ini kan nanti eh apa yang apa rangkaiannya nyambung ya pemutusnya disini 387 berarti yaudah ini masuk ini kita lampu ya ke lampu oke nah dari lampu ini nanti dari lampu ini bisa ke ground atau bisa ke negatif eh aki langsung ya nah eh untuk membuat si saklar yang di dalam ini atau kayak platina gitu ini nyambung kan ini harus ini harus di harus di aliri arus ya nah arusnya ini kita ngambil dari positif sini kita ambil dari positif yang dari aki juga yang sudah lewat saklar ya sudah lewat eh sorry sudah lewat si kring kemudian kita masuk ke sini ini dia ada saklar gitu ya ada saklar kemudian masuk ke titik 85 nah kemudian dari 86 86 86 ini masuk ke ground atau ke eh negatif gitu ya jadi nanti pada saat ini kita tekan untuk on ya si antara 85 rangkaian 85 86 ini eh apa namanya menghasilkan magnet berarti si si saklar antara 30 87 ini bergabung gitu ya jadi mengalirlah dan lampu ini menyala ya eh seperti itu sih eh kurang lebihnya gitu ya mohon maaf nih kalau gambarnya terlalu apa namanya belok-belok gitu ya karena bukan di kertas di hp jadi saya pakai note jadi biar apa namanya kurang stabil oke ya jadi begitu ya teman-teman nah ini untuk rangkaiannya kita tinggal aplikasikan aja ke relaynya jadi relay itu nanti biasanya ada dua ya ada dudukan relaynya ada relaynya nah ini ada relay kemudian di sini ada dudukannya nah ini ini yang ini nih bisa dilepas pasang gitu ya jadi ini ada kabel nah dudukan relaynya ini nanti yang kita sambung-sambungin ya kemudian nanti ini tinggal colokin aja ya antara relay dengan dudukan relay ya ini tinggal di colokin aja nah tipsnya adalah di dudukan relaynya jadi kita pasang dulu antara relay dengan dudukan relay kemudian nanti di relaynya ditandain aja pakai stiker atau pakai apa namanya pakai spidol warna putih jadi biar kaki-kakinya itu nggak ketuker gitu antara yang 30 80 87 85 dan 86 oke teman-teman selamat mencoba nah kita lanjut ke apa namanya eh bagaimana setelah dipasang nah itu untuk fog lampnya atau lampu tembaknya udah saya pasang empat-empatnya tapi pakai dudukannya ini dudukannya bikin dari aduh silau dari besisiku ya dari besisiku dibolongin nanti ditempel di di apa di roof rack ini sudah ada dudukannya tuh ya jadi kayak gitu terus tinggal ngerangkai ini saya udah siapin saklar ya jadi saklarnya itu udah saya siapin 2 karena nanti rencananya kita mau bikin eh ini jadi 2 saklar jadi nggak langsung gabung semua ini kan katanya 72 Watt kalau digabung lumayannya 228 Watt jadi mau coba yang ini yang 1 sama 4 1 saklar yang 2 sama 3 1 saklar jadi ada 2 saklar itu udah kita siapin ya nanti sistem rangkaiannya rencananya kita pakai apa namanya pakai relay ya jadi saya pakai 2 relay 1 si kring si krim tanam yang 15 ampere terus ini juga pakai yang 30 jadi ada 4 pin ya mungkin kalau cara pemasangannya bisa bisa di cek ya di YouTube udah banyak lah cara pemasangannya itu nanti saya juga coba gambarin rangkaiannya ini yang udah saya gabungin pin nomor 30 relay 1 sama pin nomor 30 relay 2 disambung ke eh si kring lalu ini nanti ke kutub positif aki jadi 2 relay ini ini udah beli beberapa biji skun dan ini juga buat apa terminal ya terminal yang gepeng sama tutupnya terus ini Alhamdulillah dari dapet dapet nih dikasih nih kabel kabel 20 meteran ini kabel dari ade dari pabriknya ini yang mau di apa yang mau dipotong-potong atas BS nya tapi masih fungsi jadi dibawain lagi udah sih itu doang nah ini kita coba rangkai ya nanti kalau mudah-mudahan bisa kita kita bikin video cara pemasangannya untuk dan sampai bisa hidup gitu ya oke kita lanjut temen-temen kita mau cobain ya ini udah kita pasang dan sudah bisa berfungsi ini daerah gelap banget ya ini kalau misalnya kita matiin tuh ya ini gelap banget nah ini mau kita coba pakai nanti di depan tuh ya nah ini agak terang sebentar ini kalau kita coba satu saklar ini saklar luar ya oke ini saklar dalam nah jadi ini 4 lampu 4 lampu ini lebih ke melebar sih sebenarnya lampunya coba kita matikan dulu karena ini masih jalan yang agak terang ya masih banyak lampu ada di satu jalan nanti yang yang kita suka lewatin juga itu minim penerangan karena kiri kanannya gak ada rumah nah ini kita bakal coba ini bukan sih oh bukan ya masih di atas lagi oke kita off dulu ya nanti kita terusin oke oke ini tempat yang paling gelap karena gak ada lampu penerangan apa namanya PJU ya nah ini kalau kita matiin begini ya oke oke nah ini kondisinya ini kalau kita hidupin lampu kotak lampu kotak nah ini kalau kita hidupin 2 lampu oke nah ini kalau kita hidupin kotak lampu nah emang jadinya terangnya itu lebih ke ke kiri ya ini kiri sampai sini coba kalau kita matiin ya gitu ya itu kan cuma lampu ini doang cuma lampu kotak doang ya kiri kanannya gelap ya nah ini ada motor sorry kita kita biarin motor dawat dulu oke ya sempurna gelapnya kita matiin ini kalau kita matiin ini kan gelap banget nah ini kita hidupin 2 1 ini yang luar ya 1 4 nah kemungkinan sih tapi ini terangnya lumayan tapi terangnya malah lebih kesitu ya sama lebih kesamping ya nah coba kesini sorry ini kita tanpa lampu apa tanpa lampu kotak iya sih kita lagi nyoba nah ini kalau pakai lampu nah jadi kayaknya sih emang kita harus setting lagi hmm apa namanya harus setting lagi arahnya mungkin ya karena ini lebih ke samping aja bukan nyorot ke depan gitu nah kalau di kayak begini kita bisa ngeliat cuma nggak tajem kayaknya kalau kebawah lumayan aja jadi kayak kanan ini lebih ke lebih ke samping kiri sampai kanannya terangnya betul nggak? iya ini kita hidupin ya nah kalau kita pakai lampu mobil ya emang nyorot ke depan nanti kita coba setel lagi ya oke setelah kita perhatiin memang tampaknya ini perlu disetting lagi lebih ke bawah karena nah kayak begini ya kalau kita hidupin nah ini atas juga jadi terang jadi kelihatan pohon-pohon buah-buahan ya mungkin kalau ada tupai monyet mungkin juga kelihatan kalau kita matiin oke nah ini kan kalau ini atap atas juga kayak misalnya ini ya kita lihat pohon bentar hmm nah ini pohon tuh kelihatan dos 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 bro kan atas pohon ya kelihatan buah mangga nah terutama di jalan-jalan perkampungan mungkin ya kalau misalnya kalau sudah gelap mungkin kita bisa pakai gitu nah dia juga lumayan jadi terang kiri-kanannya kan kita nggak tahu kalau misalkan ada ada apa pinggir tuh ada solokan misalnya gitu kan ada solokan kayak gini kan kita kelihatan jadi kanannya jalan jalan cuma dia mengganggu juga kalau misalkan di depan ada orang cukup mengganggu makanya kita harus lihat-lihat situasi kalau mau pasang nah ini ya kita pasang ya good lumayan sih kalau dari kabin sini ini kelihatannya jadi jelas di kanan kita lihat misalkan ada kambing apa gitu biar nggak ketabrak malam-malam oke ya gitu ya nanti kita setting deh kebawah agak kebawah gitu atau sebagian kebawah sebagian ke atas gimana lah nanti ya coba-coba buat yang tahu cara settingnya boleh deh komen ya hehehe malu masih awam ya ya thank you ya 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 ya